Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelejaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa, Rasulullah s.a.w Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhina an'amta alayhim Ghayril ma'udubi alayhim waladda'alin Rabbi ufir li wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Udah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah War zuk'ni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naryah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bi ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soliha Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Berdoa Masuk kamar mandi Nah Biasanya anak-anak Kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Jangan lupa Kita harus berdoa Masuk kamar mandi Biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus pakai kaki kiri dulu Ya Kaki kiri yang masuk Setelah itu baru kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa Masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang yang hari ini ada di rumah Yang semuanya soleh soliha Yang selalu jombol dua Kemakan bukuru semuanya Anakku sayang Kali ini kalian bersama bukuru Berada di sentra rancang bangun Nah pada kesempatan kali ini Kalian ditunjukkan sama bukuru Ini majalah tentang binatang Wah Pasti semuanya disana Di rumah khususnya Mungkin kalian bisa melihat Disini ada gambar juga tentang Wah apa gambar pak Kucing Disekitar kalian mungkin ada gambar Oh bukan gambar sayang Tapi hewan kucing Nah itu bisa kalian perhatikan Seperti apa tingkahnya Bulunya dan sebagainya Nah pada kesempatan kali ini Majalah yang kalian siapkan Itu juga kalian harus Menyiapkan alat dan bahan yang lain Nah tapi sebelumnya Seperti biasa sayangku Kita ucapkan basmala bersama-sama Yuk kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Bahan selanjutnya Atau alat yang kita butuhkan Adalah lem Gunting Pensil Dan juga krayon Nah Lalu Majalah yang kita butuhkan Adalah tema binatang Nah Nah ini Majalah Langsung kalian buka Nanti bisa dibantu sama mama Dibuka halaman berapa? Halaman 16 1 sama 6 Kalian buka terus Kalau udah ketemu Kalian bisa lihat gambar Nah disini ada gambar Tapi gambarnya kayaknya belum sempurna Bukan belum sempurna Tapi teracak ya Karena ini ada bentuk potongan segi 4 Cuma gambarnya kayak Hmm Harus ditata dulu sepertinya Makanya Kalian siapkan gunting Dan juga lem Nah Langkah pertama Bu Guru sudah menyiapkan Untuk foto kopinya Nah seperti ini Kalian gunting semua secara Rata Mengikuti garis putus-putusnya ya sayang ya Seperti ini Krik 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 Dadaa sayangku Assalamualaikum Masih terberang sama buningrum kan ya hari ini Oke Hari ini Yang guntingan sudah kita lakukan tadi Berarti kita susun ya sayang Nah kita susun Kurang lebih seperti ini Oke Ah bener gak ya Oh iya Gini caranya sayang Kita lihat potongan dari setiap garis atau gambarnya Nah Kita padukan seperti ini Nah Sudah jadi Tinggal kita siapkan lem Kita ambil lemnya Lalu untuk bagian bawahnya Kita lem secara rata Menjadi bentuk puzzle yang sempurna Selamat mengerjakan sayang Nah sayang Kita masih tetap di sentra ranjang bangun Masih bersama buningrum Nah Masih juga tetap sama Di majalah tema binatang Ya Yang kalian siapkan bersama orang tua Lalu pada kegiatan kali ini Kita akan Mengerjakan Mencari jejak Nah tapi seperti biasa Kita ucapkan basmala dulu Biar apa Semoga Harapan kita Di Pekerjaan kita hari ini Atau permainan kita hari ini Selalu diberkai sama Allah Yuk sama-sama kita angkat tangannya Kita basmala Bismillahirrohmanirrohim Amin Oke Bukuru ambil Di sentra ranjang bangun Kali ini kita akan Mengerjakan Mencari jejak Atau maz Disini kalian bisa perhatikan sayang Ada gambar Ada gambar Wah Sepertinya yang bertotol ini Kayaknya Si macan Atau singa Ah harimau ya sayang ya Bukan singa Kalau singa ada suranya ya Nah Terus disini ada Si rusa Disini juga ada kelinci Dan juga ada ikan Coba kita baca Perintahnya ya Apa makanan kucing Loh kok kucing Wah Ternyata keliru buningrum tadi ya Bukan harimau Hampir mirip sih soalnya ya Oke kita baca lagi Apa makanan kucing Kalau makanan kucing kira-kira apa sayang Pasti ikan Nah yuk kita lanjutkan Bantu kucing untuk Menelusuri jalan Mencari makanannya Yuk kita bantu ya Kucing Suaranya gimana Miaw gitu ya Oke Kita akan menelusuri jalannya Dengan membentuk Bentuk segitiga Oke Kita bentuk segitiga Tapi biar lebih mudah Kita pakai jari tangan dulu Kita pakai jari tangan Disini ada makanannya Kita sebungkan Awas Alhamdulillah ketemu Berarti lewat jalan seperti itu Nah jalan yang dilalui Untuk si kucing Bu guru minta kalian Menggunakan bentuk segitiga Ya sayang ya Sekali lagi bentuk segitiga Bentuk segitiga ini Kalian telusuri jalan sesuai dengan Jalannya menuju ikan Lalu Untuk warna yang lain Nah kalian gunakan crayon Milik kalian Itu untuk mewarnai Gambar-gambar yang ada Di sekitarnya ini Oke sayang Oke sayang Kali ini kita akan Menggulang lagi Nah kegiatan di sentra rancang bangun Yang di halaman 18 Mungkin juga ada yang nanti sesuai dengan majalah kalian yang ada di rumah Lalu ditempel di halaman 10 Itu yang pertama Yang selanjutnya Kalian mengerjakan maze Nah maze itu Kucing menuju makanannya Di berbentuk segitiga Untuk yang lain Diwarnai secara rapi Selamat mengerjakan Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini sudah selesai belajar sama buku guru Di sentra rancang bangun Nah Karena kita sudah selesai belajar Ada baiknya kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan buku guru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walasar Innal insana lafi husa Illa alladina amanu wa amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Doa keluar rumah Bismillahirrohim Tawakkaltu alawawah Lahawla walaku Wata illa billahil aliyil azim Alhamdulillah Nah saya Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan buku guru selalu berdoa Semoga semua selalu diberikan pelancaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.